Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Senteri Ketenaga Kerjaan, Ida Fauziah mengatakan saat ini pihaknya tengah dalam proses merevisi premenakar nomor 2 tahun 2022 tentang tetap cara dan syarat pembayaran manfaat jaminan hari tua. Namun ia menjamin aturan JHT tidak akan diubah. Menakar Ida Fauziah didampingi Presiden KSPI Syed Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gani menyampaikan bahwa revisi premenakar nomor 2 tahun 2022 yang sebelumnya mendapat gelombang penolakan keras dari berbagai kalangan saat ini tengah diproses. Namun menakar berjanji tidak akan mengubah aturan klaim manfaat JHT yang bisa dicairkan sebelum berusia 55 tahun. Lebih lanjut, menakar menegaskan nantinya hasil revisi premenakar nomor 2 tahun 2022 akan memuat substansi dari premenakar nomor 19 tahun 2015 dengan sejumlah penyempurnaan terkait kemudahan klaim manfaat JHT. Isi dari revisi premenakar nomor 2 tahun 2022 ini adalah mengembalikan sebagaimana ketentuan premenakar 19 tahun 2015 ditambahkan dengan kemudahan secara administratif pengurusan jaminan hari 2. Intinya peraturan ini menyempurnakan bagi teman-teman bekerja atau guru dalam melakukan klaim program jaminan hari 2. Terima kasih. Terima kasih.